Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah jenialan reading untuk Jedi Virgo, Sun, Moon, and Rising, untuk pre-reading bulan November 2019. Reading kali ini bersifat general ya, umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kamu, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Oke, terus bagi kamu yang berminat untuk private reading, jangan lupa, keterangannya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Oke, langsung kita belajar untuk reading kali ini. Jadi, at the bottom of deck, kita punya kartu The Lovers. Jadi, kartu ini akan menjadi tema untuk kamu ya, di sepanjang bulan November 2019 nanti. Dengan kartu The Lovers, beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan Jedi Gemini. Bagian lain, dengan kartu The Lovers, di sini kamu siap untuk membuat keputusan yang baru. Bisa mengenai seseorang, ataupun mengenai suatu hal. Dengan cara mensortir beberapa pilihan kamu yang tersedia. Keputusan tersebut bisa dalam banyak hal ya, bisa berhubungan dengan pekerjaan, keuangan, asmara ya. Misalnya beberapa dari kamu mungkin sedang memutuskan untuk resign dari sebuah pekerjaan. Bisa juga mungkin sedang memutuskan untuk membuka bisnisnya baru, memulai hubungan dengan seseorang, dan lain sebagainya. Jadi, intinya ada sebuah keputusan baru yang akan kamu buat di bulan November. Terus, di bawah kartu The Lovers, kita punya kartu Queen of Pentacles, King of Cups, dan kartu delapan pedang. Beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan Earth Sign, seperti Taurus, Virgo, Capricorn. Bisa juga dengan Water Sign, seperti Pisces, Scorpio, Cancer, di bulan November. Terus, bagian lainnya, dengan kartu Queen of Pentacles, beberapa dari kamu sedang fokus sekali dengan urusan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Di sini mungkin beberapa dari kamu sedang berusaha untuk membuat keputusan baru berhubungan dengan situasi keluarga, pekerjaan, dan keuangan dalam bulan November. Oleh sebab itu, dengan kartu King of Cups, perlu untuk mendengarkan intuisi kamu terlebih dahulu, sebelum membuat keputusan penting di bulan November. Dan dengan kartu delapan pedang, beberapa dari kamu mungkin sedang lagi cemas, dan lagi khawatir memikirkan situasi keluarga, pekerjaan, dan keuangan di bulan November. Ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran kamu di sini. Jadi perlu untuk berpikiran positif di bulan November. Jadi intinya dengan kartu The Lovers, di sini kamu siap untuk membuat keputusan baru. Mungkin berhubungan dengan situasi keluarga, pekerjaan, dan keuangan kamu di bulan November nanti. Bagian lain mungkin sedang fokus untuk membuat keputusan berhubungan dengan situasi asmara yang sedang kamu jalani saat ini. Di sini kita mulai dengan 2 kartu, kartu 4 koin dan kartu 7 cawan. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama. Dengan kartu 4 koin, beberapa dari kamu sedang menantikan suatu kabar berita, bisa mengenai seseorang, ataupun mengenai suatu hal di minggu pertama. Dan dengan kartu 7 cawan yang beberapa dari kamu mungkin sedang merasa bingung sekali. Bingung dalam bertindak, dalam mengambil keputusan. Mungkin ada suatu hal yang terjadi di minggu pertama. Mungkin berhubungan dengan situasi keluarga, pekerjaan, dan keuangan di sini di minggu pertama. Yang nantinya akan membuat kamu agak sedikit bingung. Tidak tahu harus berbuat apa mengenai situasi keluarga, pekerjaan, dan keuangan tersebut. Oleh sebab itu, dengan kartu 7 cawan, perlu untuk berdiskusi, berkonsultasi dengan orang-orang terdekatmu di minggu pertama, supaya kamu bisa mendapatkan solusi dan masukan yang tepat untuk mengatasi masalah yang sedang kamu alami di minggu pertama nanti. Terus, at the foundation, kita punya kartu The High Prestige. Jadi artinya di bulan-bulan sebelumnya, beberapa dari kamu sedang menyimpan sebuah rahasia secara ketat dalam hati. Mungkin beberapa dari kamu sedang mengalami suatu masalah yang membuat kamu agak sedikit tertekan di bulan-bulan sebelumnya. Dan kamu tidak ingin menceritakan masalah tersebut kepada orang lain di sini. Misalnya mungkin sedang mengalami masalah dengan pasangan, mengalami kesulitan keuangan, mengalami masalah di tempat kerja misalnya. Jadi intinya ada suatu hal yang membuat kamu sangat tertekan sekali. Dan kamu tidak ingin menceritakannya kepada orang lain. Kamu tetap menyimpannya secara ketat dalam hati di bulan-bulan sebelumnya. Terus, at the recent past, kita punya kartu tujuh pedang. Jadi artinya beberapa dari kamu di bulan Oktober sedang mencurigai seseorang. Bisa itu pasangan maupun orang lain. Mungkin ada seorang yang ingin berbuat tidak adil atau bahkan mencurangi kamu di bulan Oktober kemarin. Jadi perlu untuk berhati-hati sekali. Terus bagian lainnya, dengan kartu tujuh pedang, kemungkinan di bulan Oktober beberapa dari kamu sedang menjalankan sebuah rencana secara diam-diam. Dan kamu tidak ingin rencana tersebut diketahui oleh orang lain. Misalnya mungkin sedang menjalankan rencana bisnis yang baru. Mulai diam-diam mencari pekerjaan yang baru misalnya. Bagian lain mungkin secara diam-diam ingin pedikati dengan seseorang. Jadi intinya ada sebuah rencana yang sedang kamu jalani. Jalankan secara diam-diam di bulan Oktober kemarin. Terus di sebelah sini kita punya kartu 5 koin. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua nanti, beberapa dari kamu sedang mengalami sebuah rasa kekurangan. Misalnya mungkin lagi kesulitan keuangan. Bagian lain mungkin sedang merasa kurang diperhatikan oleh anggota keluarga, oleh pasangan misalnya. Merasa dicuekin oleh pasangan misalnya. Jadi intinya ada sebuah rasa kekurangan yang sedang kamu alami di antara minggu pertama menuju minggu kedua nanti. Ya perlu untuk berpikiran positif di sini. Terus energi yang akan kamu alami di minggu kedua adalah kartu King of Pentacles. Kartu ini berhubungan dengan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi di sini kamu sedang fokus sekali dengan urusan yang menyangkut keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi mungkin ada suatu hal yang terjadi di minggu pertama yang nantinya akan membuat kamu merasa bingung sekali. Tidak tahu harus berbuat apa di sini di minggu pertama. Di sini kamu juga merasa kekurangan sekali. Yang nantinya di minggu kedua kamu sedang fokus untuk memperbaiki semua masalah tersebut. Fokus untuk memperbaiki masalah dalam keluarga, memperbaiki masalah dalam pekerjaan, fokus untuk memperbaiki keuangan di minggu kedua. Di sini kamu sedang fokus sekali dengan masalah-masalah tersebut. Terus energi yang akan kamu alami di minggu ketiga adalah kartu Strength. Artinya di minggu ketiga kamu perlu untuk lebih bersabar lagi dalam menghadapi semua masalah sulit yang sedang kamu alami di sini. Soalnya di sini kita punya kartu The Fool. Beberapa dari kamu sedang mengambil resiko baru. Sedang berusaha untuk mewujudkan sesuatu hal yang baru. Dan dengan kartu Strength kamu perlu untuk lebih bersabar dalam menjalani semua proses tersebut nantinya. Misalnya beberapa dari kamu mungkin sedang berencana untuk membuka bisnis yang baru, memulai pekerjaan yang baru, memulai hubungan dengan seseorang, dan lain sebagainya. Dan dengan kartu Strength kamu perlu untuk lebih bersabar lagi dalam menjalani semua proses tersebut di minggu ketiga nanti. Terus di sebelah sini kita punya kartu The Fool. Jadi artinya ada sesuatu hal yang akan kamu mulai lakukan. Di sini kamu sedang mengambil resiko taruhan yang baru. Dalam memulai suatu hal yang baru di minggu ketiga. Jadi orang lain akan menilai kamu seperti itu di minggu ketiga nanti. Terus di sebelah sini kita punya kartu Dua Pedang. Artinya di minggu ketiga beberapa dari kamu mungkin sedang mengalami sebuah rasa yang membuat kamu, sebuah situasi yang membuat kamu merasa bimbang dan tidak tahu harus berbuat apa. Seolah-olah kamu lagi berada di sebuah persimbangan jalan. Mengenai sebuah situasi yang sedang kamu alami. Oleh sebab itu dengan kartu Dua Pedang kamu justru sedang menghindari sikap seperti itu di minggu ketiga nanti. Soalnya di sini kamu sedang berusaha untuk memulai suatu hal yang baru dengan kartu Dua Pedang tadi. Oleh sebab itu dengan kartu Dua Pedang kamu justru sedang menghindari rasa bimbang dan rasa pesimis di minggu ketiga nanti. Terus energi yang akan kamu alami di minggu keempat adalah kartu Wheel of Fortune. Kartu ini melambangkan sebuah keberuntungan dan perubahan positif. Jadi artinya ada sebuah perubahan positif yang akan kamu alami. Jadi kondisi kamu sangat bagus sekali di minggu keempat. Jadi di minggu pertama kamu sedang mengalami suatu masalah sulit. Di sini kamu merasa bimbang, merasa ragu, harus tidak tahu harus berbuat apa. Di sini kamu juga merasa kekurangan. Di minggu kedua kamu sedang fokus untuk memperbaiki semua masalah tersebut. Di minggu ketiga kamu justru ingin bergerak maju ke depan dengan kartu The Fool tadi. Mengambil resiko taruhan dalam memulai sesuatu hal yang baru. Yang nantinya kondisi tersebut akan menghasilkan suatu perubahan positif di minggu keempat. Jadi kamu akan mulai melihat sebuah perubahan positif dalam hidup kamu di minggu keempat nanti. Misalnya kondisi keuangan mulai membaik. Kondisi pekerjaan juga berjalan dengan lancar. Hubungan asmara juga kembali membaik di minggu keempat nanti. Jadi intinya ada sebuah perubahan positif yang akan kamu alami di sini. Jadi intinya dengan kartu The Lovers sebagai tema utama. Di sini kamu sedang siap sekali untuk membuat keputusan baru. Mungkin terjadi di minggu pertama dengan kartu 7 cawan. Soalnya di sini kamu merasa bingung sekali. Tidak tahu harus berbuat apa. Oleh sebab itu dengan kartu The Lovers kamu siap untuk membuat keputusan baru. Untuk menyelesaikan semua masalah tersebut. Bagian lain terjadi di minggu kedua dengan kartu King of Pentacles. Membuat keputusan baru berhubungan dengan anggota keluarga. Berhubungan dengan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Bagian lain terjadi di minggu ketiga dengan kartu The Fool tadi. Di sini kamu siap untuk memulai suatu hal yang baru di minggu ketiga. Terus bagian lain terjadi di minggu keempat dengan kartu Wheel of Fortune. Ada sebuah perubahan positif yang akan kamu alami. Yang nantinya akan membuat kamu siap untuk bergerak maju ke depan. Siap untuk membuat keputusan yang baru lagi. Mengenai suatu hal di minggu keempat nanti. Sekian segitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.